Intro Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar festival kirab pendekar di Kejamatan Menjayan Kabupaten Madiun Acara tersebut diikuti oleh ribuan pendekar dari 14 perkuran silat yang ada di Kota Madiun Setiap perguruan mengirimkan kurang lebihnya 100 perwakilan pesilat yang nantinya akan menjadi iring-iringan acara tersebut Kirab ini dimulai dari lapangan desa bunyuran menuju pendopor ronggo jemeno Dalam perjalanan, peserta kirab menunjukkan gerakan khas dari masing-masing perguruan Kita harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat Bahwa perbedaan berbagai perguruan ini ternyata bisa rukun seperti ini Kejepan ini baik sekali Imit-mit kerukunan ini merupakan bagian pendidikan Bahwa perbedaan itu tidak harus menentukan perpecahan atau yang lainnya Jadi ini jangka pendeknya seperti itu, jangka panjangnya banyak sekali Bupati Kabupaten Madiun Ahmad Dawawi Esos berharap bahwa para pendekar silat yang dianggap mengerikan Setelah terselenggaranya acara ini menjadi daya tarik wisatawan dan terus terjadi kerukunan antar pendekar silat Ini adalah tonggak penjara Hari ini kekanaikan ragaman kerukunan 14 perguruan itu dibuktikan Jadi tidak ada keraguan sama sekali Sehingga kami dari kepolisian mengizinkan kegiatan ini Karena memang dua tahun terakhir ini tidak ada kejadian serial accident Sehingga ini kita pukul betul Porkopimda Sehingga ini adalah kekuatan Madiun Jadi TNI Polri dibantu oleh kekuatan persilat Mengamankan di wilayahnya masing-masing Kapolres Madiun AKBBI MADE Agus Prasetyo Menjelaskan festival ini mendapat izin resmi dari pihak kepolisian Sebab selama dua tahun terakhir ini Tidak ada isiden terkait kasus yang melibatkan perguruan silat Personil yang dikerahkan Berjumlah 450 gabungan dari anggota Polri dan TNI Dari Kabupaten Madiun Imam Tantowi Muhammad Komarudin melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!